Jawa Muhammad Akbar Hidayatullah berumur 18 tahun hampir melayang saat kecelakaan menabrak truk di Jalan Panglima Sudirman, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Jumat 31 Mei 2024. Akibat kecelakaan itu, pelajar SMK tersebut sampai masuk ke kolong truk yang ditabraknya. Insiden yang cukup tragis itu terjadi saat korban hendak berangkat sekolah. Semula, korban yang hendak sekolah menabrak kendaraan lain hingga terpental dan masuk ke dalam kolong truk dari arah perlawanan di Jalan Poros Nasional Jalan Panglima Sudirman. Untungnya, nyawa masih terselamatkan. Hanya saja, evakuasinya berlangsung sangat dramatis. Menurut keterangan saksi bernama Zainuri, semula korban melaju dari arah barat papat. Saat melintas di lokasi kejadian, naas, korban bertabrakan dengan kendaraan lain yang melaju searah. Kerasnya benturan menyebabkan korban terpental ke lajur kanan. Pertepatan dari arah perlawanan atau dari arah Surabaya melaju truk yang dikemudikan Bampang Suliswanto Warga Tuban. Karena jarak yang terlalu dekat, sopir truk tidak bisa menghindari dan hanya bisa melakukan pengereman mendadak. Korban masuk ke kolong truk, namun takdir berkata lain. Korban tidak sampai terlindas. Kecelakaan yang dialami korban menjadi pusat perhatian para pengguna jalan, termasuk saat proses evakuasi terhadap korban dari kolong truk. Korban berhasil dievakuasi dengan upaya bagian kart dan belakang diangkat dengan dibantu dua dongkrak. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan untuk mendapatkan perawatan. Saat evakuasi korban yang berlangsung dramatis menyebabkan jalur poros pantura Lamongan sempat mengalami kemacetan. Sementara itu Kanik Gakum saat lantas polres Lamongan, Ibda Hadi Siswanto dikonfirmasi mengatakan insiden jalan Panglima Sudirman tidak sampai menelan korban. Ia menghibau para pengguna jalan untuk selalu waspada saat berkendara. Ia menghibau para pengguna jalan, Ibda Hadi Siswanto dikonfirmasi terhadap korban terhadap korban terhadap korban terhadap korban terhadap korban. Ia menghibau para pengguna jalan, Ibda Hadi Siswanto di dalam korban terhadap korban terhadap korban terhadap korban terhadap korban. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.